Hai semuanya Assalamualaikum jumpa lagi dengan Rizna di DWD kali ini saya membuat sayur bening ala-ala resep deso ya saya menggunakan selada air ini saya gunakan satu ikat saja dan ini saya petikin atau bisa langsung dipotong ya teman-teman karena ini semuanya tidak saya pakai jadi saya petikin saya pilih yang bagus oke sekarang akan saya bersihkan saya cuci kemudian untuk bahan yang kedua ini saya menggunakan labu kuning atau kalau di tempat saya namanya waloh ya biasanya waloh ini buat kolek atau untuk bahan kue ya teman-teman tapi kalau di tempat saya waloh ini bisa untuk campuran sayur bening atau sayur santan tetapi sebenarnya yang digunakan itu waloh yang masih muda ya teman-teman tapi kalau di Jakarta nyari yang muda itu kan susah ya jadi saya gunakan waloh yang tua ini pun tidak kalah enaknya dengan waloh yang masih muda kemudian saya juga menggunakan labu siem ini cukup dua buah saja ini labu siem yang masih muda ya labu siem lalap ini diiris kecil-kecil atau tipis-tipis seperti ini oke sekarang kita sisihkan terlebih dahulu kemudian untuk bumbunya ini sangat simpel sekali hanya bawang putih bawang merah ini di kebrek-kebrek dulu ya biar mudah untuk di ulek nah ini sudah cukup agak halus kemudian ditambahkan dengan setengah buah jagung ini saya menggunakan jagung manis karena jagungnya ukuran besar saya menggunakan setengah buah saja kemudian ini dihaluskan ini teksturnya saya haluskan tidak terlalu halus ya untuk jagungnya nah yang tidak boleh ketinggalan ini ada temu kunci ya teman-teman ini cukup dikebrek-kebrek saja seperti ini oke ini sudah saya siapkan air yang sudah mendidih selanjutnya kita masukkan labu kuning atau walohnya kita rebus sampai setengah matang kalau walohnya sudah setengah matang kita bisa masukkan labu siamnya masukkan juga bumbunya biasanya jagung yang digunakan itu kalau di tempat saya bukan jagung manis ya tetapi jagung yang biasa jadi dia memiliki pati yang banyak jadi nanti kuah untuk sayur beningnya ini bisa agak kental gitu ya teman-teman oke teman-teman ini sudah mendidih dan labu siamnya juga sudah setengah matang kita bisa masukkan selada airnya untuk selada air ini bisa diganti dengan bayam ya setelah selada air masuk ini direbus tidak terlalu lama ya teman-teman karena selada airnya juga cepat matang oke kita aduk-aduk biar matangnya bisa merata ya sekarang kita bumbuhin dengan garam dan juga kaldu camur kalau suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir kemudian aduk kembali sambil terus dimasak kalau sudah mendidih dan rasanya juga sudah pas bisa kita matikan kompornya lanjut kita pindah ke mangkok saji sayurannya kelihatan segar banget aroma khas dari temu kuncinya juga sangat segar ya jadi ini benar-benar kelihatan enak ya dan ini sayurnya juga sangat menyehatkan semua pasti akan suka ya oke teman-teman sayur bening alawang teso sudah siap untuk dihidangkan nah ini bisa dinikmatin bersama potok atau pepes kemudian sambal terasi dan juga tempe goreng tambah kerupuk makin mantap ya silahkan nanti dicobain resepnya ya semoga bisa bermanfaat caranya juga sangat mudah dan yang pasti sangat cepat untuk memasaknya rasanya enak dan juga segar pada video kali ini saya memasak pepes ikan mujahir yang sangat enak banget cara membuatnya juga sangat mudah bumbunya simple dan ini juga meresap banget pada dagingnya ya pas banget untuk mendamping nasi putih dan juga sayur ya dan ini juga sangat cocok untuk menu harian kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya langsung saja simak videonya yuk oke teman-teman ini sudah saya siapkan dua ekor ikan mujahir seberat kurang lebih 500 gram sudah saya cuci bersih dan dibuang bagian insangnya ya ini juga bagian perutnya sudah kosong sekarang disayat bagian bungungnya biar nanti bumbunya bisa meresap ke dalam lakukan pada kedua sisinya caranya sama ya disayat seperti ini atau hanya di garis-garis juga boleh ya silahkan saja disesuaikan selera oke kalau sudah ini ikannya saya lap dengan menggunakan tisu dapur untuk mengurangi kadar airnya ini agar nanti saat kita bumbuin itu tidak ada air ya pada ikannya oh ya teman-teman ini tadi sudah saya cuci menggunakan air jeruk nipis ya sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ada 5 siung bawang putih ini sebelum dihaduskan kita potong-potong dulu kemudian juga ada 7 siung bawang merah ukurannya besar ya dipotong-potong juga kemudian ada kemiri ini saya menggunakan agak banyak kemirinya biar bumbunya nanti banyak ya kemudian ada kunyit ini sekitar 2 cm kemudian jahe sekitar 2 cm dipotong-potong juga kemudian ada lengkuas sekitar 2 ruas ya dipotong-potong juga kemudian cabe ini saya menggunakan 2 macam cabe cabe merah keriting dan juga cabe rawit ya cabenya dipotong-potong juga untuk jumlah cabe bisa disesuaikan selera masing-masing semua bumbunya saya haluskan menggunakan blender sebelum dihaluskan ini saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar setengah sendok teh lada saya menggunakan yang butiran ya kemudian tambahkan minyak goreng ataupun air ya teman-teman boleh menggunakan minyak boleh menggunakan air kemudian bumbunya ini akan saya tumis sebentar biar lebih kental ya nantinya dan rasanya pasti lebih enak kalau ditumis terlebih dahulu tapi kalau teman-teman mau bumbunya langsung digunakan juga boleh ya silahkan saja bisa disesuaikan selera ini saya tumis tanpa penambahan minyak lagi ya teman-teman karena tadi saya menghaluskannya menggunakan minyak kalau menggunakan air bisa ditumis sampai benar-benar mengental dan sesat ya ini saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur boleh juga ditambahkan dengan gula pasir apabila teman-teman suka kemudian aduk kembali sampai terus dimasak ini tidak perlu bumbunya sampai berubah warna ya ini hanya ditumis sampai bumbunya benar-benar mengental saja seperti ini ini sudah cukup oke sekarang akan saya matikan kompornya sekarang siapkan daun pisangnya ini daun pisang sudah saya lap dan ini saya akan bakar seperti ini biar nanti tidak mudah sobek ya daunnya jadi lemas boleh juga dengan cara dijemur ya teman-teman biar daunnya tidak keras ya silahkan mau pilih yang mana mau dibakar seperti ini atau mau dijemur oke kalau sudah kita bisa siapkan bahan-bahan yang lainnya ya ini ada kemangi yang sudah saya cuci bersih sudah saya siangin ya sudah saya petikin kemudian juga ada daun salam serai dan juga daun jeruk oke sekarang kita siapkan dua lembar daun pisang kemudian daun salam serai daun jeruk ini ditata terlebih dahulu kemudian tambahkan daun kemangi secukupnya untuk jumlah daun kemangi bisa disesuaikan selera kemudian tambahkan bumbu dan diratakan ya bumbunya kemudian taruh ikan di atas bumbu dan diratakan ya teman-teman jangan lupa disela-sela yang disayat tadi juga dikasih bumbu biar nanti bisa meresap ke dalam dagingnya ikan ya oke kalau sudah semuanya dibalurin dengan bumbu seperti ini bisa kita tambahkan lagi di atasnya daun kemangi kemudian lipat daun pisangnya untuk lapisan kedua karena daun pisangnya kurang panjang jadi ini saya lipat serong seperti ini kemudian sematkan dengan lidi oke sekarang bagian ujungnya ini juga akan saya lipat ini saya lipat ke belakang kemudian sematkan menggunakan lidi lakukan hal yang sama di bagian ujung sebelahnya ya oke sekarang kita rapikan oke sudah jadi ya sekarang akan saya kukus ini sudah saya siapkan pengukusnya sudah saya panaskan juga ya teman-teman sekarang masukkan dan kukus kurang lebih 20 menit oke setelah 20 menit kita matikan kompornya dan sekarang kita akan panggang ya ini saya menggunakan teflon ini dipanggang sampai bagian daunnya ini berwarna kecoklatan jadi ada aroma agak sedikit gosong-gosong gitu ya teman-teman jadi aromanya itu lebih harum dan ini juga untuk mengurangi kadar air yang masuk ke dalam pepesnya ya teman-teman oke ini sudah cukup ya sekarang kita pindah ke dalam piring dan pepesnya siap untuk disajikan sekarang akan saya buka dulu saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana hasilnya ya wah hasilnya sangat cantik sekali warnanya dan aromanya juga sangat harum banget sangat menggugah selera sekali dan dagingnya lembut bumbunya ini juga sangat enak banget sangat cocok untuk makan bersama nasi putih ya anget-anget sama sayur sama kerupuk udah sangat enak banget silahkan nanti dicobain resepnya semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua untuk bahan sambalnya ini saya menggunakan bawang merah ini bawang merahnya diiris seperti ini ya teman-teman kemudian juga ada dua siung bawang putih kalau teman-teman tidak suka menggunakan bawang putih bawang putihnya bisa disekit kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing kemudian juga ada cabai rawit ini akan saya sayat-sayat seperti ini biar nanti saat digoreng tidak meledak ya teman-teman kemudian juga saya menggunakan tomat ini tomat bisa menggunakan satu buah bisa menggunakan dua buah sesuai selera masing-masing saja untuk mau pedesnya seperti apa ya silahkan saja kalau misalnya teman-teman tidak suka menggunakan tomat bisa di skip ya kemudian saya juga menggunakan terasi kemudian semua bahan ini kita goreng ya teman-teman sampai matang bawang merah bawang putih, cabai, terasi tomat semuanya digoreng jadi satu kalau sudah matang bisa kita angkat dan taruh di cobek kemudian kemudian tambahkan garam gula pasir kaldu jamur atau penyedap yang lainnya silahkan kemudian haluskan untuk tekstur ini disesuaikan selera masing-masing ya nah ini sudah jadi sambalnya seperti ini ya hasilnya teman-teman sambalnya ini rasanya sangat enak banget pedes, gurih, seger silahkan nanti dicobain ya bahan-bahannya ini ada jagung manis yang sudah disisir kemudian ada tepung terigu tepung maizena kemudian ada daun bawang dan daun seledri yang sudah dituci bersih dan dipotong-potong kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah keriting selanjutnya ini ada kaldu jamur dan juga soda kue dan tentu saja tidak ada garam ya oke selanjutnya kita haluskan bumbunya kita haluskan bawang merah terima kasih 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 guning ke Eko setelah warnanya kuning keemasan seperti ini kita angkat dan kita tiriskan lanjutkan sampai semua adonan digoreng senza yaitu teman-teman nah teman-teman ini bakuan yang sudah matang ya ini benar-benar garing warnanya juga sangat cantik sekali rasanya itu gurih ada sedikit rasa pedasnya pokoknya ini sangat enak banget recommended buat teman-teman yang ada di rumah ya dan ini bisa buat jemilan bisa buat lauk ya silahkan nanti dicobain resepnya sangat mudah sekali bahannya juga sederhana oke teman-teman sampai disini dulu resep yang saya bagikan semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum